Layanan mobil perpustakaan keliling terus dilakukan pihak dinas perpustakaan dan kearsipan kota Ternate di berbagai tempat umum di Ternate. Layanan ini terus dilakukan sehingga minat baca di Ternate dapat bertambah serta menumbuhkan cinta buku kepada masyarakat. Sejauh ini layanan mobil perpustakaan keliling hanya menyasar pada murid-murid di sekolah-sekolah yang ada di Ternate. Untuk memaksimalkan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat, perpustakaan keliling juga menyasar ke kelurahan hingga ke lokasi strategis seperti taman kota. Perpustakaan keliling ini menyediakan sejumlah buku dengan kriteria referensi ilmu pengetahuan, agama hingga cerita anak. Salah satu orang tua anak menyatakan keberadaan mobil perpustakaan keliling sangat membantu memberikan edukasi, terutama anak-anak di saat bermain sambil belajar. Bantu anak-anak di kota Ternate, usulnya juga untuk anak saya bisa menambah wawasannya. Selain menambah wawasan, dia juga bisa belajar membaca dan melihat-lihat gambar yang ada di sini. Harapkan saya semoga perpustakaan keliling ini dilakukan secara rutin agar menambah wawasan anak-anak di kota Ternate. Sementara itu, pengelola mobil perpustakaan keliling Ruslia Tamge mengaku pihaknya menjemput bola melakukan pelayanan ke kelurahan dan tempat keramaian sehingga warga dapat mengakses buku-buku yang disediakan, terutama mereka anak-anak. Kita melakukan keliling ini bukan hanya di sekolah-sekolah, tapi kita melakukan keliling di semua kelurahan yang bisa kita jangkau untuk mempermudah anak-anak untuk mengakses buku-buku yang ada di dalam sini. Harapan kami insya Allah dengan kegiatan keliling ini bisa mempermudah orang untuk mengakses salah satunya dan meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Meski Provinsi Maluku Utara berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 berada pada urutan 17 dari 34 provinsi dengan nilai 14,27 persen, namun Maluku Utara berada pada posisi di atas rata-rata nasional dengan indeks 13,54 persen dengan fasilitas perpustakaan jauh lebih ketinggalan dibanding provinsi lain. Dari Ternate, Maluku Utara, Ivan Gusti melaporkan.